Intro Masalah surya dengan Amerika, dengan Israel, belum Iran, belum Iran, belum yang lain-lainnya antara Cina dengan Amerika itu sendiri. Tidak langsung membentuk perdamaian. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing antara mereka. Tapi pada waktu zaman Rasulullah tidak membentuk Ulil Amri yang merupakan pemerintahan yang kaya ada presidennya seperti sekarang ini. Hanya langsung rujuannya baginda Nabi SAW. Lebih berat yang dihadapi baginda Nabi SAW. Nah sekarang sudah ada perdamaian di dalam konflik antar negara. Tapi yang tidak ada konflik, semua jaga. Bagaimana kepentingan negara dengan negara lain, walaupun itu mayur di tim muslim, of tidak seperti Saudi Arabia. Tanahnya luar biasa, minyaknya luar biasa. Hubungannya ya karena Israel, hubungannya karena Amerika, Eropa, dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada perdamaian? Bukan. Itu sudah lain acaranya. Walaupun intinya menuju ke perdamaian. Intinya. Cuma dalam bentuk perjanjiannya berbeda. Hubungan bilateralnya mengatur sesuatu untuk kepentingan dua negara. Dengan tingkatan kami janji, bisa enggak kita akan menawarkan persenjataan yang istimewa untuk negara tertentu. Tapi aku jangan lupa imbalan. Kalau pikir senjata modern, apa tanahmu yang mengandungi ini, ini bisa enggak kita yang mengelola untuk sekian tahun. Bagi negara yang betul-betul persenjataannya kurang, takut kalau negaranya juga tergoyahkan, ya terpaksa harus menerima itu demi pertahanan negaranya. Paling dia mengerjakan gaya hasil tambang, hanya berapa tahun ada perjanjian, bukan seumur hidup. Sebab ini memerlukan untuk kekuatan pemerintah pada waktu sekarang. Satu contoh, benar-benar tidaknya kita hanya mempunyai gambaran. Menyang itu per barrel. untuk Indonesia paling terbaik dengan New Zealand. Itu meyaknya termasuk kelas. New Zealand itu bagus meyaknya. Indonesia punya. jadi umpamanya, umpah mah. Harga itu per barrel, itu 65 dolar. Per barrel. Indonesia 60. tapi kekurangan minyak Indonesia satu. Tidak bisa mengeluarkan aspal. Sedangkan minyak yang lain mempunyai aspal. Sedangkan minyak Indonesia adalah lebih lembek, harus sekali. Itu yang akhirnya menjadi benang polester. Nah, untuk mengharap menjadi benang polester, kita belum mempunyai bagaimana menjadikan pemintalan polester itu dahulu dari minyak itu tadi. Terpaksa kita harus beli lagi. kepada negara lain, kita lemparkan itu. Nah, kalau kita 60 dolar, itu per barrel berapa? 20, 27 black apa-apa masalah. Mungkin daya beli kita belum bisa untuk mengikuti harga minyak yang sebenarnya di luar. Tidak mampu. Rugi. Nah, kalau rugi, Indonesia mau bangun apa dengan minyak itu? Bab daya beli masyarakat tidak mampu. Laitulah. Tapi pemerintah pun punya jalan. Carikan minyak Iran, carikan minyak Saudi Arabia, hubungan dengan baik, dengan beliau-beliau, akhirnya yang per barrel, paling patang puluh, 40 dolar per barrelnya. Jadi kita masih punya untung, kita jual ke Eropa, kita mempunyai 20 dolar. Tapi ingat, daya beli kita masyarakat mampu, dengan minyak tersebut kualitas sama. walaupun tetap berbeda dengan intinya. Yang penting daya beli kita untuk kebutuhan harian dan sebagainya, telah terpenuhi. lalu mikir gimana? Kalau sudah begitu. Ya kita belikan yang lebih murah lagi. Kalau bisa, 38 dolar per barrel, kita cari. Tapi kualitas, 90-100 lah. Tidak jauh artinya. Bagaimana pemerintah ini menitik? Beratkan, publik ini mampu. Daya belinya mampu. Itu satu. Lah sisanya, untuk beli asfal. Potong lagi. 20% itu, sudah dipotong untuk pembelian asfal. Kalau tidak untuk pembelian asfal, nanti bagaimana kita membangun infrastruktur di antara jalan-jalan. Akal disitu. Gula sama. Gula kita sudah termasuk baik, tapi bagaimana supaya kita sama kualitas gulanya, manisnya, dan sebagainya. Bagaimana kita daya beli itu, supaya mencarikan kubah. Atau serta dengan kubah, supaya ada beli masyarakat, mampu. Itulah satu putaran ekonomi yang luar biasa. Kita tidak bisa mau tegas-tegasan. Yang ketiga, kalau pengemboran minyak kita selalu, Indonesia kan kayak dibor teruskan, bisa hilang, kita tambah itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang pemerintah yang ada, yang kita dapati, ya apa yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita boros semuanya, generasi yang akan datang, bisa membangun pemerintah yang lebih baik, dari mana tidak ada bekal. Akibatnya apa? Utang lagi ke luar negeri. Nah, pemerintah kita tidak mau membekali, publik ini selalu utang kepada luar negeri. Makanya dikurangi, pengemboran minyak, pengemboran minyak. Untuk apa? Suku cadang ke depan, regenerasi akan membangun bangsa. Terima kasih telah menonton!